namanya kan tidak ada namanya kita gak akan tahu nih, kecuali orang pekan baru maka untuk nomor satu itu adalah soal yang buruk untuk kategorinya walaupun itu ingatan kita gak tahu, saya juga gak tahu sungai A itu apa nah, tapi untuk nomor dua itu kita bisa jawab nomor dua itu coba dilihat, sungai manakah yang memiliki karakter yang sama dengan B ini B kira-kira dengan yang mana sama dengan yang A dengan yang C yang A berkelok-kelok sementara yang C adalah lurus ya untuk nomor tiga sungai E memiliki sifat aliran airnya sangat deras sehingga menghasilkan erosi yang sangat kuat bagaimana membuat aliran sungai menjadi stabil sehingga tingkat erosi menjadi kecil ya tadi yang siang itu ada yang ada yang pagi tadi ada yang bertanya apakah soal Fokus itu selalu harus cerita ya ya Fokus nanti jawab tidak selalu nah ini soal nomor tiga ini sudah kategorisasi untuk yang hot gitu ya jadi soal yang tiga itu itu sudah menuju ke hot ya karena kita siswa itu pertama harus mengobservasi dulu sungai yang E dia berkelo-kelo kemudian apa bedanya sungai E dengan sungai A sungai E itu lebih lebar dibanding sungai A A dengan C A dengan B dengan C dengan D itu berbeda nah si E itu memiliki karakter deras kemudian karena deras dia menghasilkan erosi bagaimana membuat aliran sungai menjadi stabil sehingga tingkat erosi menjadi kecil jawabannya apa Bapak Ibu kira-kira sungai E memiliki Bapak dan Ibu silakan membuka mic-nya sendiri saja saya tidak akan meng-unmute atau mem-mute karena sekarang bebas ya silakan Pak Ibu Putih Aziyar silakan Ibu Ibu Putih Aziyar barangkali diperlebar sungainya sungainya diperlebar iya di apa namanya dibuat bendungan dibuat bendungan iya sampingnya dibuat bendungan untuk sungai E dibuat bendungan sungai E gitu saya mau jawab Pak silakan ada yang lain ada sungai E yang menuju ke E itu dianggirkan ke D bisa nggak kayaknya wah terlalu nggak ini mah hanya sungai E sungai E saja jangan ke D saja E makanya baca soalnya sungai E memiliki simpat aliran sangat deras sehingga menghasilkan kosi yang sangat kuat bagaimana membuat aliran sungai menjadi stabil jadi maksudnya itu orangnya berkelok-kelok dibuat lebih rendah jadi nah dibuat lurus ya dibuat luruskan ya betul ini yang saya tunjuk nih dipotong diluruskan gitu ya nah nah jadi bikin sojataan sehingga sungainya jangan terlalu berkelok-kelok jadi mungkin ini bisa disambung ini bisa disambung ya betul jadi itu kan siswa harus menganalisis baik nanti biar ada yang lain jadi tadi menyebutkan nama sungai itu tidak hots ya apalagi kita tidak tahu sungai itu apa kemudian apa namanya menyebutkan nama sungai yang memiliki karakter yang sama dengan salah satu sungai yang dirikan lain dengan label tertentu nah ini sudah mulai karena dia harus menganalisis nah yang sangat hots itu yang tadi yang ketiga membuat gagasan untuk merubah sungai sehingga memiliki karakter tertentu nah ini jadi itu dengan pengalaman belajar siswa melihat peta ya nah disini saya akan kemukakan lagi nanti pengalaman belajar yang lain ciri-ciri ini Bapak Ibu sudah tahu yang 4, yang 5, yang 6 soal yang memiliki dasar pertanyaan atau stimulus mengukur kemampuan berpikir pritis mengukur kemampuan memecahkan masalah ini juga sudah dibahas ya ini juga sudah dibahas bagaimana kops itu adalah mulai dari analisis epiluit read ya ini adalah batasan-batasannya kemudian meminimalkan aspek aspek ingatan nah ini yang tentu jadi tidak perlu pada saat misalnya kita membuat soal yang hot itu perlu lagi menyebutkan nama sungai misalnya yang tadi ya tapi siswa itu harus betul-betul melihat karakter dari sungai itu membedakan besar ukurannya gitu jadi melihat hubungan atau keterkaitan informasi-informasi yang berbeda yang bisa disajikan kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dan akhirnya menguji ide-ide secara kritis jadi kalau Bapak Ibu tadi kan pagi-pagi kita bahas apakah soal itu harus langsung C4 kan Pak Kusnadi menyatakan bahwa secara psikologis itu kurang baik jadi kalau misalnya Bapak Ibu memperlihatkan misalnya dalam biologi itu ada gambar diagram alat reproduksi wanita misalnya ada uterus ada ovarium dan lain-lain kemudian soalnya kan bisa berurusan misalnya yang X menunjukkan ke ovarium pertanyaan bagian X adalah itu C1 kan misalnya pilihannya ganda pilihan ganda boleh misalnya Ferti C misalnya tuba C misalnya ovarium C misalnya ovarium tentu siswa akan mencari itu nah kemudian bisa ke pemahaman gitu kita bisa bertanya misalnya apa namanya mengapa misalnya fertilisasi itu terjadi di daerah tuba falofi itu kan harus di ungkapkan oleh siswa itu itu harus dicari dulu alasan apa ini stimulusnya jadi soal-soal hoax itu bisa teks kasus gambar grafik tabel daftar kata peta film atau suara yang direkam itu bisa diungkapkan jadi sebagai stimulus nah ini misalnya perbandingan soal mudah soal sukar versus soal berpikir tingkat tinggi contoh mengingat atau menghafal organel-organel mana saja yang member memberan global ini mudah yaitu pamitokondria dan nukleur tapi yang sukar masih mengingat kemukakan secara rinci urutan melakukan promosom selama sel melakukan meiosis ini sudah sukar tetapi itu masih kategori mengingat sekarang kalau berpikir tingkat tinggi kita bisa tanya menurut pendapat kalian mengapa misalnya benang geletong tidak tampak pada saat provase nah ini kan tentu siswa harus memahami dulu gitu beberapa terminologi disini ada gelendong itu apa provase itu apa hingga disini tingkat kesulitannya masih mudah sebenarnya walaupun ini sudah berpikir tingkat tinggi Bapak Ibu bisa baca di sebelahnya satu soal berpikir tingkat tinggi dengan tingkatan yang lebih sulit apabila benang gelendong memiliki karakteristik dapat dibentuk dan diuraikan dengan memanfaatkan sifat dimer dari mikro tubul dan dapat mengalami proses sliding sehingga dapat memanjang atau memelek secara terbatas bagaimana kromatid dapat terpisah membujur pada anapase dalam meiosis nah itu tentu memerlukan analisis lebih tinggi karena disini terminologinya lebih banyak karena penang gelendong ada dimer ada mikro tubul ada proses sliding kromatid sehingga ada anapase meiosis ini banyak sekali terminologi yang harus di usah oleh jika baik bapak ibu nah itu ada contoh-contoh yang lain jadi SMP juga ada mengingat apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem yang sukarnya kemukakan cara berturut-turut saturan kehidupan mulai dari tingkat biosfer ke tingkat makin yang berpikir tingkat tingginya seperti ini tentu saja kita jika ingin anak-anak berpikir sampai berpikir tingkat tinggi tentu tidak adil rasanya kalau kita hanya memberi pengalaman belajar ceramah kita ingin anak-anak berpikir tapi pembelajarannya hanya dengan ceramah memang tidak tidak semua pelajaran di biologi atau materi di biologi itu bisa dipraktikumkan contoh yang ini yang genetika yang ini analisis tentang bagaimana benang gelendong provase anafase itu harus dijelaskan oleh guru tetapi kan sedikit-sedikitnya bisa dibantu dengan gambar kemudian bisa melihat di mikroskop mikrosi akar bawah biasanya yang digunakan kalau untuk SMA begitu pun dengan tingkat SMP artinya saya ingin menekankan bahwa pengalaman belajar itu akan sangat membantu kita pada saat nanti akan merancang soal-soal yang berpikir tingkat tinggi nah kapan guru memulai memikirkan soal hots disini tentu saja sejak menjabarkan indikator pencapaian kompetensi dari KD nah itu disana seperti Pak Wahyu tadi pagi mengemukakan bahwa apabila disana di dalam KD-nya ada yang menganalisis tentu itu sudah harus berpikir ke hots untuk itu saya akan memberikan contoh ini ada beberapa praktikum yang saya kembangkan contoh bagaimana praktikum ini akan bisa mengajak siswa kita untuk berpikir tingkat tinggi kemudian nanti metodenya atau model pembelajarannya dengan apa saya akan menawarkan sesuatu jadi model alternatifnya ini ini salah satu alternatif model pembelajarannya yang saya ingin berikan contoh kepada Bapak Ibu adalah POE Reddit Observe Explanation mungkin ada yang sudah mengenalnya tentang ini yang predik itu siswa merumuskan prediksi berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh guru jadi pada saat awal pembelajaran apapun nanti misalnya pengalaman belajarnya yang akan diberikan oleh guru guru harus memberikan pertanyaan dulu sehingga siswa bisa memprediksi Bapak Ibu bisa menayangkan video bisa menayangkan gambar nah dari sana siswa ditanya seperti misalnya tadi ada gambar ekosistem guru bisa bertanya memprediksi dulu misalnya jadi sehingga siswa itu mampu memprediksi apa yang fenomena-fenomena yang akan disampaikan oleh guru kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah siswa mengobservasi observasi di sini bukan hanya melulu dengan mata yang namanya observasi itu adalah menggunakan seluruh indera untuk melihat fakta-fakta dari percobaan atau dari foto dari gambar dari video ya kemarin saya baru saja dengan himpunan guru-guru biologi melakukan webinar juga tentang branded learning nah tentu saja guru-guru bisa mengupload materi melalui online seperti saat ini siswa siswa pada saat kesamaan guru bisa bertanya kemudian muridnya mengobservasi dan langkah selanjutnya adalah siswa mengeriksa apakah prediksinya sama atau tidak dengan fakta hasil percobaan dan nanti harus menjelaskan hingga disini ada beberapa pengalaman belajar satu siswa itu harus membuat prediksi kedua harus mengobservasi praktikum misalnya kalau praktikum kemudian ketiga adalah menjelaskan nah disini ini sudah sedikit mengarah ke ketampilan abad 21 pertama dia harus berpikir kritis dia harus mampu berkomunikasi boleh juga berkolaborasi dengan kawan-kawannya ini salah satu contoh praktikum nah coba Bapak Ibu ini model praktikum yang saya rangkai percobaan kecepatan penurunan suhu tubuh pada model mamalia praktikum ini di apa ya didasari dengan satu konsep homeostasis Bapak Ibu tentu sudah tahu bahwa misalnya berkeringat itu mampu menurunkan suhu tubuh tapi tidak praktikumnya nah saya coba membuat model ini model mamalia ya praktikumnya adalah Bapak Ibu bisa lihat perangkatnya sederhana saja jadi alatnya ini bisa Bapak Ibu lihat ada baki plastik ada kertas tisu tisu makan ini bagusnya tisu untuk makan bukan tisu untuk di toilet sudah tebal kemudian ada beker glass dipet air ada termometer kemudian beker glass yang ditutup ditutup dengan kertas saring dan ditulisin disini adalah tisu kering yang satu tisu basah kemudian praktikumnya adalah dengan cara menambahkan air ya menambahkan air ke dalam dua beker glass ini airnya adalah air panas nah jadi setelah ini bisa demonstrasi Bapak Ibu ya jadi tidak bisa dua metode bisa demonstrasi bisa dengan apa namanya bisa dengan praktikum jadi saya ulang lagi saya ulang dulu setelah diperlihatkan ini kita bisa menanya kepada siswa suhu akan lebih cepat turun pada glass kimia yang dibungkus kertas fisu basah atau kertas fisu kering ada yang coba jawab silahkan fisu basah fisu basah fisu basah oke fisu basah kenapa fisu basah Bu fisu basah akan menurunkan su kertas ada ada nah jadi sama nanti bapak su kering jadi siswa itu nanti menulis di selembar kertas semua siswa harus menulis bapak ibu juga boleh saat ini menulis suhu di menar kelas mana akan lebih cepat turun kemudian siswa membuat semuanya mendapatkan jawaban nah dengan cara membuka tutupnya jadi ini ada tutup dari serefom yang dilubangi kemudian dikasih termometer nah barulah dikasih air panas dalam bakar glass ini kenapa pakai baki supaya tidak bocor jadi disini tidak basah ke meja jadi pakai baki untuk tadi untuk tisu yang basah itu si tisu basahnya itu kenapa bisa basah itu dikasih air air ledang jadi ini air tidak panas ini air biasa air ledang jadi disemprot tisunya sampai basah semuanya sekelilingnya sampai basah dan ini dibiarkan kering maka lebih baik yang kering dikeluarkan dari baki ini biar tidak tercampur nanti jadi setelah ini kemudian diisi kemudian dibandingkan suhunya mana yang akan lebih cepat turun nah itu observasi bagian observasi jadi tadi ini adalah memprediksi dengan bapak guru mengajukan pertanyaan kemudian anak melakukan observasi mana termometer yang lebih cepat turun yang suhu kering atau suhu basah nah setelah selesai tentu saja siswa akan membuat catatan-catatan dari hasil observasi ini maka kita bisa menguji menguji siswa untuk membuat tabel untuk membuat tabel kalau kita offline saya bisa mengecek coba bapak ibu bikin tabel untuk membandingkan dua wadah ini seperti apa tabelnya nah itu kan kemampuan membuat tabel itu adalah kemampuan berkomunikasi bagaimana mengemukakan fakta-fakta itu atau data-data itu yang dikumpulkan dalam satu berkat informasi nah oke jadi dari sana nanti akan diperoleh hasil nah dengan cara seperti ini tentu saja pertanyaan itu pertama dan kemudian tabelnya itu bisa disusun nanti dalam bentuk grafik jadi mana yang lebih cepat turun mana yang lebih turunnya apa namanya bapak ibu sekarang bisa jawab kira pembuatan tabelnya itu berdasarkan waktu dengan suhu nah tabelnya berdasarkan waktu dan suhu berdasarkan lanjutkan dulu dengan rumah pahlawan materi kedua yang akan disampaikan oleh Pada 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 P Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada dasarnya saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pemerintah ini Jauh lebih masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu semuanya Bapak silakan bisa dilanjutkan lagi materinya Pak Nah kawan-kawan ya Soalnya Apa namanya Tadi kan Bu Nenen menyatakan silakan di tengah-tengah juga boleh berdiskusi gitu Jadi saya kan seperti tadi mengajukan misalnya Pertanyaan disini Tadi sudah dijawab Ada yang menyatakan suhu basah Nah saya ingin Bapak Ibu Sekarang Kemukakan alasannya Kenapa yang suhu basah ini Bisa Menghasilkan Atau menyebabkan Turunnya suhu lebih cepat Silakan ada yang mau Suhu basah menyerap Panas Pak Terjadi pertukaran kalor Pak Pertukaran kalornya bagaimana Bu? Silakan Diurai sedikit-sedikit Dari tisu yang basah itu kan suhunya normal Sedangkan yang di dalam dikerkelas kan suhunya lebih tinggi Jadi terjadi pertukaran Karena terjadi perbedaan suhu di air yang ada di dalam gelas Sama yang di tisu yang ada di luar gelas Jadi kalornya bertukar-tukar Bu? Iya Mbak Sudah mungkin Betul Nah Coba kita analisis pelan-pelan ya Di sini sumber panasnya ada di Sumber panasnya ada di mana? Di dalam beker Di dalam beker Dengan air panas Terus Si panas itu akan Kemana? Akan menyebabkan perpindahan kalornya kemana? Menyebar ke segala arah Ke segala arah Pertama kali Pertama kemana Bu? Ke beker belas Ke beker belas Selanjutnya Selanjutnya dari beker belas? Ke tisu Ke tisu Oke selanjutnya Tisu ke udara Keluar Keluar Oke keluar Ada media Dari tisu ke udara Adakah media Atau medium yang membawanya? Ada Apa Bu? Udara Udara Oke sekarang ulang lagi Kalor itu Ada di air panas Oh iya air Terus 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 Gelas Gelas beker Dari gelas beker Sekeliling beker kelas Sekeliling beker kelas Langsung masuk ke tisu kan? Iya Oke Nah Tisunya ada tisu kering Ada tisu basah Oke Yang tisu basah Itu ada apa lagi di tisu basah itu? Ada airnya lagi Ada air Ada air Nah Dengan panas yang ada di dalam beker Maka Kalau air itu kena panas Maka Mereka akan Molekun akan banyak bergerak Dan dia akan menguap Dari tisu basah ini Nah Sambil menguap Dia akan membawa kalor Betul gak? Nah Itu penjelasannya tuh Nanti bisa kita hubungkan Dengan hukum fisika Ada konduksi Ada konveksi Ada radiasi Nah coba Disini konsep mana yang tepat? Air Yang memiliki Sub yang tinggi Konveksi Konveksi Aliran Iya pak Oke Kalau dari air ke gelas Konveksi 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 Dari air ke gelas Konduksi Konduksi Dari gelas ke tisu Konduksi Konduksi Dari tisu ke air Konduksi Dari tisu ke air Konduksi 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 terlepas keluar maka kalor tadi akan dibawa, dilepaskan bersama-sama dengan air yang keluar sehingga di wadah yang ada tisu kerasa dia akan lebih cepat turun sedangkan di tisu kering karena tidak ada medium air kalor yang nempel di tisu agak sulit keluar untuk memancar nah itu kan pertanyaannya sederhana misalnya gelas beker yang manakah yang akan lebih cepat mengalami penurunan suhu jelaskan itu kan sederhana pertanyaannya tapi perlu analisis yang lebih tinggi dari siswa maka ini contoh sederhana satu pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan hanya menjelaskan bahwa misalnya kalau itu bisa berkonveksi bisa berkonduksi bisa beradiasi melalui proses-proses itu nah nanti ini bisa diaplikasikan dengan konsep penurunan suhu tubuh apabila orang berkeringat ya itu aplikasinya C3-nya C3-nya jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya jika seseorang misalnya berada dalam ruangan yang panas yang pengap tidak ada AC kemudian mengapa pada saat orang itu mengipas-ngipaskan buku misalnya atau kipas suhu tubuhnya akan lebih cepat turun nah ini adalah model praktikumnya Bapak Ibu ya sederhana Bapak Ibu lihat alatnya juga sederhana ini bisa Bapak Ibu praktekan di rumah di sekolah atau di rumah sekarang kalau ada termometer itu baru faktual konseptual proseduralnya bisa gak bu ditanya disini coba Bapak Ibu bikin satu pertanyaan yang prosedural silahkan silahkan ada yang bisa membuat soal prosedural mungkin diawali dengan bagaimana cara menurunkan suhu bagaimana menurunkan suhu itu tentu pada percobaan tersebut bagaimana cara menurunkan suhu apakah sudah prosedural itu sebutkan sebutkan mungkin ya sebutkan tahapan dari penurunan suhu pada percobaan tersebut proses penurunan proses penurunan suhu pada percobaan ini tuliskan langkah-langkah dari awal tuliskan langkah-langkah dari awal akhir terbedakan suhu prosedural prosedural C1 C1 prosedural tuliskan langkah-langkah dari percobaan ini jadi ini tanpa LKS juga Bapak Ibu bisa suruh anak membuat LKS nanti ini salah satu contoh praktikum yang saya kembangkan ini kan belum pernah Bapak Ibu melakukan praktikum yang seperti ini atau Anda sudah pernah? Belum Pak jadi kita bisa lihat KD nanti ada homeostasis ini bisa Bapak Ibu pakai praktikumnya kalau Bapak Ibu perlu LKS-nya mungkin saya bisa share di WA nanti ini satu lagi Bapak Ibu pertanyaannya sama seperti tadi jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu berlatih berlatih membuat melakukan model pembelajaran yang POE predik observe dan explanation ini persoapan kedua pertikum kedua pertanyaannya itu silahkan Bapak Ibu jawab yang yang tengah yang tengah yang terbesar yang tengah yang paling luas yang nomor dua Pak tengah yang di tengah tengah yang di tengah bagaimana Ibu menentukan yang tengah itu yang paling besar energi berbanding lurus dengan masanya dengan masanya berarti lebih besar yang di tengah kalau hanya dilihat bisa nggak Bu harus ditimbang juga Pak harus ditimbang dulu tapi kan karena kacang ini hanya diperlihatkan dalam gambar nah Bapak Ibu boleh boleh saja nanti siswa itu diperlihatkan ya mungkin perbandingannya harusnya bagus jadi ternyata salah saya timbang yang ketiga ini lebih berat jadi biasanya kan sesuai dengan masanya itu akan menghasilkan yang paling besar baik nanti bagaimana kita mengetahui kandungan energi dari kacang ini kira-kira gimana Bapak Ibu bisa mengukur energinya gimana pakai rumus energi bakensial M kali G kali H oke pakai rumus M kali G rumusnya gimana Bu ya M kali G M kali G oke ya M kali G Pak M kali G aja jadi masa kali gravitasi gitu saya bisa membuktikan ini Bu dengan satu praktikum yang bisa dilihat oleh anak bisa diukur bukan dengan rumus nah ini praktikumnya Bu nah coba perhatikan coba Pak Ibu perhatikan praktikumnya bisa dikemukakan kira-kira apa yang harus dilakukan kalau begini dengan menimbang mungkin ya menimbang terus Bapak Ibu lihat gambar ini kan silahkan silahkan disini ada judul pengukuran nilai karoli makanan praktikum yang diperlihat disitu kira-kira apa yang sedang melihat di sini bahas dengan cukup tertentu ya yang silahkan paling besar gimana Bu Pak itu membakar bahan makanan yang akan diuji ya jadi pertama si kacang ini dicolok dulu dengan ini jarak ya jadi suatu alat yang runcing ujungnya pakai kawat ini ya mungkin di sekolah ada biasanya ada disininya pegangannya dari kayu ya ini ditusuk oleh satu alat yang ujungnya runcing ya kemudian dibakar dulu nah ini lampu spetus ada di sekolah kan jadi lampu spetus kita bakar dulu yang kecil jadi setelah ditusuk dengan alat ini kita bakar dulu sampai menyala kemudian setelah si kacang yang terbakar itu kita bawa ke beker tabung reaksi yang di dalamnya ada airnya tabung reaksi kita bakar dengan nyala api ini ini ada nyala apinya nih kelihatan air suhu air ini tertentu ya misalnya suhu air yang keren itu 25 dengan di bakar maka suhu air naik tidak naik 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 dipasang dua yang di atas digantungkan kemometan nah sehingga nanti sampai barah api ini hilang jadi apinya sampai hilang kalau ibu ukur berapa suhu yang dicapai pada saat air berubah panasnya nah itu kan satu proses observasi ya satu proses observasi dari kacang yang kecil kacang kecil dibakar kemudian kalau sudah menyala panaskan air yang ada di dalam tabung reaksi airnya bisa 10 mili bisa 20 mili tergantung bapak ibu punya tabung reaksinya yang besar atau yang kecil usahakan nanti kalau menggantung termometer termometernya tidak kena ke sisi tabung atau tidak kena ke bawahnya karena nanti suhunya akan dipengaruhi oleh suhu kacang jadi termometernya harus menggantung di tengah-tengah air kemudian air naik suhunya nah nanti baru ada perhitungan secara fisika jadi nanti perhitungannya adalah masa dari si buah ini atau si biji kacang ini dikali dengan volume dari air dari air misalnya 20 mili kemudian dikalikan perubahan delta tanknya berapa perubahan suhunya nah disitu nanti dikalikan kalor jenis atau kalor jenisnya dulu dikalikan boleh karena kalor jenis untuk perubahan air dikalikan perubahan suhu nanti dapat berapa baru dikalikan ke berat atau masa dari si kacang ini nanti kita bisa mengukur kalorinya dari tiga buah kacang ini ini apa satu bentuk praktikum yang mungkin bapak ibu belum pernah melakukannya atau ada yang sudah nih belum belum tapi itu berarti tergantung sama lamanya menyala api dari kacang itu pak lamanya menyala dari kacang itu tergantung apa bu besar kecil dari kacangnya iya besar kecil dari masa atau dari sumber kalori yang ada di kacang tapi berarti terpengaruh sama udara di sekitar juga ya pak kayak semisal kembusan kita gitu nafas kita gitu atau kalau ada kipas angin jadi terpengaruh oleh kipas angin gitu juga gak pak oh yang ini pada waktu kita menyalakan ya tentu saja jangan dinyalakan kipas angin nanti padam ini selama membakar tabul reaksi jangan sampai padam kalaupun padam kita bakar dulu boleh dibakar ulang kalau udah menyala balik lagi ke sini ya jadi praktikum ini sampai betul-betul apinya tidak ada lagi jadi kalau kita kita nyalakan lagi tidak ada lagi berarti sudah jadi harang semua nah sumber energinya udah gak ada ini memang banyak faktor luar yang berpengaruh contoh misalnya nanti akan dihasilkan berapa kalori dari per gram si kacang ini nah bapak ibu nanti bisa menghitung berapa besar kalori dari masing-masing ini nanti ada rumusnya saya share di bagaimana menghitung perubahan energi dan bisa menghitung kalori memang tidak 100% karena bapak ibu tahu ada panas juga yang terpancar keluar dari nyala api karena di alam itu tidak ada perubahan energi yang 100% sempurna itu hukum termodinamika ke dua termodinamika ke satu kan satu bentuk energi akan diubah menjadi bentuk energi yang lain itu konsep coba disini bentuk energi yang ada di kacang apa ayo bapak ibu bentuk energi energi kimia energi kimia betul dihasilkan dari apa dari minyak di kacang dari minyak di kacang minyak itu dihasilkan dari apa dari proses khasial potosintesi khasial potosintesi konsep-konsep yang berhubungan dengan praktikum ini sangat luas bapak ibu nanti bisa diaplikasikan contoh misalnya jadi kalau kalian macam makan kacang satu ons nah berapa energi yang kalian akan peroleh bapak ibu bisa mengaplikasikan dari sini jadi dengan demikian pada saat kita akan memfasilitasi satu apa kita ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang hot itu ya tentu saja harus di harus dipasilitasi dengan pembelajaran yang hot juga gitu nah salah sebetulnya yaitu dengan praktikum ini praktikum yang saya kembangkan untuk memfasilitasi itu jadi banyak konsep yang akan berhubungan di sini untuk kalor jenisnya itu bagaimana ya ada ketentuannya bu untuk kalor jenis air nanti ada 4.200 berarti yang dipakai kalor jenis air kalau jenis air betul jadi memang di sini perbandingan dari kalor jenis jadi kita mengukur energi di kacang ini membandingkannya dengan perubahan di air itu kalor jenis yang ada di air karena yang kita panaskan adalah air memang ini tidak tidak 100% memperlihatkan energi yang dikandung oleh kacang tapi minimal nanti dengan 3 buah kacang yang berbeda masanya siswa bisa mengetahui bisa mengobservasi bisa melakukan suatu praktikum ya seperti yang tadi misalnya kalau Bapak Ibu hanya punya satu termometer bisa gak praktikum yang ini kalau hanya punya satu termometer bisa cuma lama kenapa lama lama yang kedua apa yang kedua paling hanya demonstrasi aja ya kenapa bu hanya bisa demonstrasi aja tapi tidak melaksanakan prasikunnya ya memang demonstrasi demonstrasi aja juga gak apa-apa makanya demonstrasinya itu yang berbasis ini Ibu POE ini jadi selama ini mungkin demonstrasi itu hanya sekedar memperlihatkan bagaimana proses-proses itu berlangsung tapi kalau misalnya demonstrasinya kita perkaya dengan ini tentu pengalaman belajarnya akan berbeda ya oke sekarang disini kira-kira faktor apa lagi yang akan berpengaruh banyaknya mas terima kasih Terima kasih. 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 eteb. Terima kasih. Dengan kata-kata Bisa juga dengan gambar Pertama misalnya Sedang mengisi air Tentukan mengisi air ini Harus pakai apa bu alatnya Bilas ukur Bilas ukur Berarti kan Siswa bisa ditanya oleh ibu Dengan gambar begini Jadi dengan ditayangkan gambar begini Seperti saya barusan bertanya Berarti ibu sudah paham prosedur Untuk mengisi Air ke dalam Tabung reaksi sebanyak 20 mili Nah tentu bapak ibu sudah bisa Prosedurnya Mungkin kalau siswa belum Sehingga bapak ibu bisa juga Mengecek dengan cara seperti itu Jadi untuk mengukur ini Siapa yang tahu Bagaimana cara mengisi Sehingga ini isinya 20 mili Mungkin anak ada yang sudah tahu Oh bu pakai gelas ukur Bagaimana cara mengukurnya Nah itu bisa diskusi dulu Dan itu merupakan Apa namanya Cek kita Pada siswa kita Apakah kemampuan prosedural Anak-anak itu sudah bagus atau belum Sehingga LKPD Memang masih diperlukan Terutama dalam hal ini Yang ini Jadi yang ini Karena ada rumus yang harus diberikan Tentu harus tertulis Di dalam LKPD itu Tidak Tidak Hanya Memperlihatkan foto saja Oke Ada pertanyaan lain Silahkan Bapak izin bertanya Ya silahkan Kalau yang Kelas tujuh Mungkin Sepertinya Dengan Bergambar Ya lebih Tertarik ya Dibandingkan dengan Yang Misalkan LKPD Yang Prosedural Ya yang kata-kata saja Gitu Ya Kalau melihat di lapangan Pak Hanya Kalau yang Kelas tujuh Mungkin mereka Masih transisi Ya Transisi dari Sekolah dasar Dari SD kelas 6 Terut Terut Itu mereka Biasanya Lebih suka Melihat konten Gambar Dan dia Lebih bisa Memecahkan Lebih cepat Gitu Pak Kalau menggunakan Gambar Ya Ya Baik Jadi Saya memang Mengembangkan Berbagai Banyak Jenis LKPD Ya Ada yang Hanya kata-kata Ditambah dengan Gambar Malah saya Bikin Video tutorialnya Mungkin Nanti akan Saya share ya Bapak Ibu Silahkan Barcode-nya Di Di scan Bapak Ibu Lihat Nanti ada Satu Barcode Yang akan Saya berikan Di grup Bapak Ibu Nanti lihat Dibuka saja Nah itu Video-video Yang Memperlihatkan Prosedural Prosedur-prosedur Dalam Satu jenis Praktikum Jadi Nanti ke depan Pengalaman Belajar Siswa itu Bisa bertambah Dengan Melihat Secara Online Bagaimana Prosedur Kerja Praktikum Yang Ini Jadi Saya ingin Menekankan Di sini Bahwa Dengan Pengalaman Belajar Yang Lebih Banyak Itu Tentu Siswa Akan Memperoleh Pengetahuan Baik Prosedural Konseptual Faktual Itu Lebih Banyak Dan Kita Lebih Memberikan Apa Namanya Layanan Kepada Siswa Untuk Keterampilan Keterampilan Yang Tadi Jadi Nah Praktikum Praktikum Ini Tidak Bisa Dengan Online Itu Harus Dilakukan Tentu Saja Prosedural Bisa Dengan Online Bapak Ibu Bikin Video Videonya Dishare Kesiswa Nanti Siswa Apa Namanya Melihat Video Itu Tetapi Bagaimana Siswa Mengukur Suhu Kenaikan Suhu Ini Tetap Harus Dilakukan Observasi Secara Face To Face Jadi Tetap Harus Siswa Itu Yang Melihat Bagaimana Suhu Itu Naik Di Termometer Nah Itu Tidak Bisa Juga Dengan Online Ada Satu Contoh Tetapi Kan Itu Tetap Kurang Makanya Saya Mengajukan Satu Konsep Yang Namanya Blended Learning Kemarin Baru Webinar Dengan Kelompok Guru Biologi Jadi Dengan Memfasilitasi Pembelajaran Yang Hots Tentu saja Bapak Ibu Nanti akan mudah Membuat soal-soal Hots itu Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu Terima Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Silahkan Jika ada Pertanyaan Lagi Masih ada Waktu Kurang lebih Sampai Dengan Jam 12 Sampai Masih ada Tersisa Waktu Di Kita Itu Kurang lebih 25 Menit Lagi Silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Verasi Sepertinya Suaranya Tidak Keluar Pak Ya Ibu Siapa yang Mau bertanya Ini Bu Virasi Cuman Sepertinya Suaranya Tidak Keluar Yang Yang Dicat Aja Dulu Yang Dicat Bu Ada Oh Ya Siap Kita Yang Dicat Dulu Aja Pak Pak Ini Masih Seputar Yang Tadi Yang Percobaan Dengan Menggunakan Kacang Ya Apakah Yang Pertama Pernah Dicoba Dihancurkan Kacangnya Itu Sehingga Percobaannya Itu Hasilnya Lebih Akurat Silahkan Pak Baik Kan Tentu Saja Seperti Tadi Pagi-pagi Pak Gus Nadi Apa Nama Mengemukakan Bahwa Suatu Praktikum Itu Tentu Akan Memiliki Tujuan Tertentu Saya Apa Namanya Belum Mencoba Kalau Si kacangnya Dihancurkan Dulu Karena Pada saat Membakar Kemudian Hancurannya Itu Akan Memanaskan Tabung Reaksi Itu Saya Belum Mencoba Kalau Dihancurkan Dulu Yang Tujuan Praktikum Ini Adalah Membandingkan Masa Kacang Yang Berbeda Apakah Menghasilkan Kalori Juga Yang Berbeda Itu Satu Yang Kedua Nanti Ditanyakan Berapa Nilai Kalori Per gram Dari Kacang Ini Nanti Bisa Dihitung Per gram Kemudian Kita Juga Bisa Membandingkan Dengan Bahan Makanan Lain Bukan Hanya Kacang Kali Ini Variable Nya Hanya Variable Masa Saja Tapi Bisa Juga Variable Nya Dengan Jenis Buah Buah Atau Dengan Jenis Bahan Yang Berbeda Maksud Saya Jadi Saya Belum Pernah Mencoba Dengan Dihancurkan Dulu Karena Saya Belum Berfikir Bagaimana Cara Membakarnya Tapi Boleh Dicoba Bapak Ibu Silahkan Baik Menenden Itu Mungkin Jawaban Saya Terima kasih Bapak Mungkin Bapak Dan Ibu Yang Lainnya Ada Yang Mau Menambahkan Bertanya Boleh Boleh Bertanya Bu Kalau Yang Itu Aplikasinya Di Materi Kelas Berapa Ya Kira Kira Ya Bapak Silahkan Langsung Dijawab Saja Baik Ibu Di Sini Ada Kata Makanan Ibu Ngajar SMA SMP Ini SMP SMA KALAM KALAS 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 Bisa Diajarkan Kalau Misalnya Pada Konsep KALORI Boleh Atau Pada Makanan Pada Makanan Makanan KALAS 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 Jadi Ini Untuk Memberikan Sat Gini Saya Ingin Mengajukan Sebuah Proses Pembelajaran Yang Memberikan Pengalaman Belajar Yang Berbeda Itu Jadi Pengalaman Belajarnya Yang Berbeda Jadi Mungkin Selama Ini Praktikum Kalorinya Itu Tentang Apa Makanannya Juga Selalu Dengan Uji Makanan Tapi Pada Saat Ibu Baca Di Kemasan Makanan Itu Biasanya Ada Ingredient Nah Di Ingredient Itu Biasanya Ada Tertulis Berapa Kalorinya Nah Ini Adalah Salah Satu Bentuk Praktikum Yang Bisa Menguji Langsung Jadi Ini Bisa Di Kelas 8 Bisa Di Kelas 7 Silahkan Ibu Gabungkan Bisa Juga Ini Adalah Apa Satu Apa Ya Konsep Penyatuan Materi Fisika Dengan Biologi Tipanya Kelihatan Di Sini Bu Baik Silahkan Yang Lain Kalau Melihat Seperti Itu Berarti Sementara Kalau Yang Sering Terjadi Atau Soal Yang Sering Keluar Pada Saat Ujian Siswa Itu Biasanya Lebih Kepada Uji Makanannya Kandungannya Misalnya Karbohidrat Protein Atau Lemaknya Soal Itu Biasanya Yang Paling Banyak Yang Keluarnya Seperti Itu Berarti Ini Peretas Pengetahuan Yang Lain Mungkin Jadi Begini Makanya Judul Saya Adalah Inovasi Praktikum Jadi Artinya Yang Karena Begini Mungkin Di Kita Pembelajaran Itu Selalu Terkungkung Dengan Apa Yang Ada Di Buku Di Buku Apalagi Di Buku 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 Itu Tidak Memberikan Ruang Untuk Berinovasi Karena Mungkin Karena Tuntutan Materi Yang Banyak Tugas Tugas Yang Banyak Sehingga Guru Itu Ya Sudahlah Itulah Yang Paling Minimal Jadi Maksud Saya Ini Adalah Praktikum Praktikum Tambahan Yang Bisa Memberikan Pengalaman Belajar Yang Tambahan Kepada Sesuatu Contoh Misalnya Dia Bisa Mengkolaborasikan Antara Biologi Dengan Fisika Bagaimana Misalnya Yang Disini Juga Bagaimana Mengkolaborasikan Konsep Penurunan Suhu Dari Gelas Ini Yang Dihubungkan Dengan Penurunan Suhu Yang Ada Di Berkeringat Misalnya Jadi Konsep Berkeringat Itu Bisa Lebih Dijelaskan Oleh Siswa Kenapa Seseorang Yang Kepanasan Itu Berkeringat Dan Berkeringat Itu Sangat Perlu Untuk Komestasi Kemudian Kenapa Suhu Tukunya Menjadi Turun Itu Satu Proses Praktikum Yang Baru Ini Inovasi Praktikum Untuk Menjelaskan Konsep Konsep Yang Selama Ini Sulit Menjelaskannya Padahal Ada di Buku Di Ekskresi Misalnya Dijelaskan Bagaimana Kulit Itu Bisa Mengeluarkan Keringat Dan Di dalam Homeostasis Dikatakan Bahwa Itu Sebagai Sangat Satu Konsep Homeostasis Siap Terima Tambahkan Sedikit Boleh Begini Ibu Dan Bapak Bapak Sekalian Praktikum Kita Itu Selama Ini Mengacu Kepada Buku Buku Yang Sudah Ada Satu Mengacu Kepada LKS Yang Beredar Itu Banyak Sekali Saya Sudah Meneliti Tentang LKS LKPD Hampir Sekitar 500 LKPD Ternyata Praktikum Itu Yang Kalau Kita Eksekusi LKPD Sesuai Dengan Keinginan Dari LKPD Itu Apa Jadi Saya Mencoba Melakukan Uji Langkah Kerja Dari Alat Alat Alatnya Kita Ikuti Alatnya Apa Caranya Kita Ikuti Dan Sebagainya Itu Ternyata Kurang Dari 50% LKS Itu Yang Bisa Dieksekusi Sampai Ketemu Objek Event Nah Ternyata Dari situ Setelah Ditelusuri Lagi Itu Lebih Rendah Lagi Yang Konsepnya Benar Jadi LKPD Yang Ada Di Lapangan Itu Banyak Salahnya Satu Yang Kedua Ketika Banyak Salah Ada Semacam Ini Apa Di Dalam Hati Ibu Bapak Para Guru Itu Bahwa Kalau LKPD Itu Sudah Ada Di Lapangan Seolah-olah Itu Yang Sudah Baku Seolah-olah Itu Yang Sudah Teruji Dan Sebagainya Padahal Itu Tidak Demikian Kita Uji Di Lapangan Ternyata Amuradu Nanti akan Saya tunjukkan Suatu saat Ini LKPD Contoh-contoh LKPD Yang Ngaco Bahkan Menimbulkan Salah Konsep Nah Idealnya Praktikum Itu Memang Dirancang Sedemikian Rupa Disesuaikan Dengan Konten Dengan Proses Dengan Kompetensi Yang Akan Dicapai Nah Tadi Kalau Kita Lihat Disini Kalau Kita Bicara Masalah IPA Di SMP Atau Di SD Dan Sebagainya Maka Itu Mestinya Konsep IPA Itu Terintegrasi Nah Oleh Karena Itu Kita Diharapkan Bisa Memodifikasi Praktikum Yaitu Dengan Cara Inovasi Nah Inovasi-inovasi Inilah Yang Harus Kita Kembangkan Jadi Kalau Kemarin-kemarin Praktikum Kita Itu Banyak Terlalu Kualitatif Terlalu Kualitatif Sehingga Tidak Ada Instrumen-instrumen Pengukuran Yang Jelas Yang Baku Yang Memungkinkan Terjadinya Proses Berpikir Tingkat Tinggi Nah Ini Sebenarnya Kalau Ibu Bapak Ingin Mengembangkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Maka Pola Praktikumnya Harus Dirubah Gitu Jadi Apakah Ini Kontennya Sesuai Enggak Dengan Sekolah Dan Sebagainya Kita Coba Gini Saya Masih Contoh Konsep Uji Makanan Uji Makanan Itu Di SD Diberikan Di SMP Diberikan Di SMA Juga Diberikan Caranya Masih Itu Itu Juga Lalu Dimana Perbedaan SD SMP SMA Uji Proteinnya Begitu Uji Makanan Mengenai Karbohidrat Juga Seperti Itu Dan Lemak Juga Seperti Gitu Lagi Gak Ada Perubahannya Nah Ini Dengan Inovasi Seperti Pasuhan Kita Bisa Nanti Kaitkan Kenapa Misalnya Ini Apa Kacang Itu Kalorinya Lebih Banyak Itu Bisa Uji Makanannya Kacang Mengandung Apa Saja Dikaitkan Jadi Jangan Hanya Uji Makanan Begitu Lagi Begitu Lagi Kompleksitas Berfikirnya Ditingkatkan Jadi Jangan Satu Alur Monoton Tapi Tidak Ada Perbedaan SD SMP Dan SMA Saya Pikir Penting Kita Melakukan Inovasi Dan Ini Mungkin Tinggal Bagaimana Mengaitkan Mengaitkan Ini Menjadi Sebuah Konsep Yang Utuh Di Dalam Praktikum Itu Saya Melihat Bahwa Dulu Waktu Jaman LKS Banyak Guru-guru Diminta Untuk Menggunakan LKS Oleh Orang Yang Lebih Tinggi Dari Posisi Ibu Bapak Kemudian Apa Itu Kemudian Dipakai Di Kelas Tapi Akhirnya Tidak 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 Melakukan Inovasi Di Situ Dengan Padel Pratikum Yang Berbeda Dikaitkan Dengan Pengayaannya Targetnya Kepada Penguasaan Kompanya Saja Tetapi Kepada Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Mana Kalau Kita Mendapatkan Informasi Tentang Ukuran Masa Dari Merah Kaca Kaitannya Nah Itu Sudah Bisa Mengaitkan Dua Atau Tiga Kari Ambil Dan Disitulah Sebenarnya Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Dikembangkan Dikembangkan Memiliki Kemampuan Di dalam Mengembangkan Kompetensi Lebih Luas Perlu ada Sebuah Inovasi Tapi Saya Coba Kalau ada Waktu yang Cukup Tidak Saat Ini Contoh Contoh Pratikum Yang Tidak Benar Bagaimana Mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Lagi Kok Di Masjid Begitu Mungkin Itu Sementara Silahkan Halo Hei Bapak Ibu Ada Yang Lain Halo Mana Tidak Ada Lagi Yang Mertanya Halo Ini Sesuatu Yang Baru Ya Artinya Kami Gitu Ya Apakah Nanti Dengan Memulai Pas Masjid Masjid